Di masa Prapaskah ini, kita diajak, kita diundang untuk lebih berani mewartakan keselamatan Tuhan kepada semua orang. Kita berani berbuat baik, mengambil resiko pewartaan, serta tidak menyerah oleh tantangan-tantangan yang ada. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di antara, Renungan Harian, Senin 21 Maret, Pekan Prapaskah yang ketiga. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita, selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang Maha Kasih, Engkau berkenan merengkuh orang-orang yang tersingkir. Semoga kami pun menjadi orang-orang yang peduli terhadap sesama yang menderita dan tersingkir. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, Yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 4 ayat 24-30. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Ketika Yesus datang ke Nasaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, Melainkan kepada seorang janda disarfat di Tanah Sidon. Dan pada zaman nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang ada di rumah ibadat itu. Mereka bingung, lalu menghalo Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan bagaimana ketika Yesus pulang kampung halamanya ditolak oleh orang-orang di kampungnya. Penolakan atas Yesus terasa lebih menyesakkan karena terjadi di kampung halamanya sendiri dan oleh orang-orang terdekatnya. Pewartaan Yesus terwujud dalam kata-kata dan tindakannya yang membawa pengampunan dan pembebasan bagi yang sakit, yang terpenjara, yang miskin, dan yang terpinggirkan. Pewartaan yang membawa kehidupan dan keselamatan itu adalah untuk semua orang. Penggambaran Mesias bagi semua ini tidak bisa diterima oleh orang-orang Nasaret yang berpikir bahwa keselamatan adalah eklusif untuk orang Yahudi saja. Melalui kisah Naaman, orang Syria dan janda di Sarfat di Tanah Sidon, yang tidak masuk dalam kategori orang-orang terpilih, tetapi orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam sabdanya yang diteritakan oleh Lukas menekankan bahwa keselamatan universal dari Yesus inilah. Tetapi manusia dengan kehendak bebasnya bisa menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Allah itu. Orang-orang Nasaret menutup hatinya dan menolak Yesus. Meskipun mendapatkan penolakan yang cukup ekstrim dari orang-orang sekampungnya, Yesus tidak putus asa. Yesus tidak menyerah. Tetap melanjutkan karya pewartaannya di tempat lain. Saudari-saudaraku yang terkasih, keselamatan dari Allah punya kekuatan untuk menjangkau orang sakit, orang miskin, orang terpinggirkan, orang asing, tersingkir, dan defable. Keselamatan itu tidak bisa dibatasi oleh sebentuk eklusif vita sempit yang meminggirkan bangsa atau kelompok lain. Dan bahkan oleh sebentuk penolakan ekstrim. Di masa prapaskah ini, kita diajak, kita diundang untuk lebih berani mewartakan keselamatan Tuhan. Kepada semua orang, kita berani berbuat baik, mengambil resiko pewartaan, serta tidak menyerah oleh tantangan-tantangan yang ada. Bahkan oleh penolakan-penolakan dan penganiayaan. Lewat sabda Tuhan hari ini, kita semua diajak untuk meladan Yesus yang terus-menerus mewartakan kabar sukacita, kabar gembira, kemanapun Tuhan Yesus berada. Dan inilah panggilan kita sebagai murid-muridnya di masa prapaskah ini. Dan inilah panggilan kita sebagai murid-muridnya di masa prapaskah ini. Dan inilah panggilan kita sebagai murid-muridnya di masa prapaskah ini. Dan inilah panggilan kita sebagai murid-muridnya di masa prapaskah ini. Dan inilah panggilan kita sebagai murid-muridnya di masa prapaskah ini. Dan inilah panggilan kita sebagai murid-muridnya di masa prapaskah ini. Sampai jumpa di atas Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita. Dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin.